Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan pecinta Tani Nusantara Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial Yaitu cara menanam singkong yang benar Agar menghasilkan singkong yang banyak dan singkong yang subur Bagaimana caranya? Untuk lebih jelas terus ikuti video selanjutnya Pecinta Tani Nusantara Ini adalah batang singkong yang sudah dicabut dari lahan Dan untuk kumbinya sudah diambil Ini bisa dilihat dan ini akan kita jadikan bibit Jadi untuk menanam singkong itu kita cari bibit yang unggul Untuk batangnya adalah batang yang sudah tua Jangan batang yang masih muda atau batang yang masih kecil Dan lebih baik saya sarankan atau rekomendasikan untuk batang adalah batang singkong yang sudah keluar kumbinya Kemudian kita potong Pecinta Tani Nusantara dengan menggunakan gergaji Sehingga sangat mudah untuk memotongnya Seperti ini Kemudian kita potong Nah untuk panjangnya Kurang lebih antara 20-25 cm Seperti ini Seperti ini kita potong Kemudian kita potong kembali Kita sesuaikan untuk panjangnya Jadi panjangnya nanti badan Atau panjangnya sama Padan atau sama ya Seperti ini Ini sudah kita potong Selanjutnya kita taruh di tempat yang teduh Tempat yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung Sampai nanti batang singkong ini keluar tunas baru Dan ini bisa dilihat sudah keluar tunas Ini sudah keluar tunas Dan kita semai Lebih dahulu sebelum Batang singkong ini Kita tanam pada lahan yang sudah disiapkan Pecinta Tani Nusantara Selanjutnya untuk batang pohon yang kita potong Kurang lebih sekitar 15 cm Atau sampai 20 cm Langkah selanjutnya adalah kita tempatkan di tempat yang teduh Di tempat yang sejuk Dan tempat yang dekat dengan sumber air Untuk menaruhnya Jangan sampai salah Untuk bagian yang nantinya tumbuh Atau trubus tunas yang di atas Ini khusus untuk bagian di atas Kalau misalnya trubusnya di sini nanti ke atas Ini bagian atas jangan sampai kebalik ya Kemudian kita sirami setiap pagi Atau setiap sore hari Sampai beberapa hari Sampai untuk batang singkong ini Trubus tunas baru Pecinta Tani Nusantara Kemudian setelah kita sudah menyiapkan Batang singkong yang sudah kita potong-potong Kita diamkan di tempat yang teduh Di tempat yang susuk Dan kita sirami Kita rawat dengan rutin secara pagi dan sore hari Dan setelah beberapa minggu Sudah satu minggu Ada keluar tunas Kemudian ada tunas lagi Ada tunas lagi Kemudian ada akar yang sudah keluar ya Akar yang sudah keluar ini Nah ini nanti kita siapkan lahan Sambil menunggu Padang singkong ini sudah keluar Tunas yang tinggi Terpanjang Maka kita siapkan lahan Dengan cara menyiapkannya Yaitu kita rempuk Atau kita cangkul Agar tanah tersebut tidak padat Sehingga tanah tembur Maka untuk batang singkong Yang sudah kita semai Kita tanam Pecinta Tani Nusantara Kemudian setelah tanaman singkong Yang sudah kita semai Batangnya Sudah tumbuh akar Sudah tumbuh tunas baru Maka langkah selanjutnya adalah Kita lakukan proses penanaman tanaman singkong ini Batang singkong yang sudah tumbuh ini Kita tanam di lahan yang sudah kita gemburkan Di lahan yang sudah kita buat Bedangan-bedangan seperti ini Di lahan yang sudah kita rempuk Nah ini adalah lahan Yang akan digunakan untuk menanam singkong Dan untuk singkong-singkong ini Ada yang sudah saya tanam Ya bisa dilihat ini sudah tumbuh tunas sepanjang Dan ini sudah tumbuh akar Dilakukan proses penanamannya seperti ini Jadi kita masukkan pada tanah yang sudah kita gemburkan Kemudian selanjutnya kita tambahkan tanah di pinggirnya Kemudian kita padatkan Dan selanjutnya kita rawat tanaman singkong ini Dengan cara memberi pupuk Kemudian juga lakukan penyiangan Tujuannya agar rumput atau gulma yang ada di sekitar tanaman singkong ini tidak ada Ini adalah proses penanaman-tanaman singkong Kemudian tanaman singkong ini tujuannya Agar nanti akarnya banyak Sehingga bisa menambah produksi pada tanaman singkong ini Sampai jumpa di video selanjutnya Percinta Tani Nusantara Ini adalah singkong yang sudah kita tanam Dan umurnya satu bulan setelah tanam Dan sudah tumbuh batang yang sangat tinggi Sudah besar Dan tinggal kita melakukan perawatannya Untuk cara merawatnya kita tinggal membuang rumput-rumput yang ada di sekitar pohon singkong ini Kemudian jangan lupa untuk tanahnya kita terus menggemburkannya Kita buat bedengan-bedengan seperti ini Di tengahnya ada saluran air Kemudian kita gemburkan tanahnya Tujuannya agar singkong ini tumbuhnya cepat Kemudian akarnya jangan lupa kita buang Bulmanya kita buang Kemudian kita beri pupuk untuk singkong ini Jika umurnya sudah mencukupi Sehingga nantinya untuk pertumbuhan singkong ini cepat besar Dan nantinya akan mendapatkan panen yang melimpah Demikian video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih